Berikut ini bursa transfer Arema FC untuk musim 2024-2025 terbaru untuk hari ini Arema FC dikabarkan tengah mengincar mantan penggawa versi Bandung Yaitu Alberto Rodriguez untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Pemain asing berpaspor Spanyol ini saat ini bermain di Liga India bersama Mohonbagan FC Arema FC pun dikabarkan tengah mengincar pemain asing Dewa United Yaitu Alexis Mesidoro untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Mampukah Arema FC mendatangkannya? Patut kita nantikan ya guys Selanjutnya Arema FC dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Timor Leste Yang sekarang berseragam PSY Semarang yaitu Gali Depreitas Untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Sanggupakah Arema FC mendatangkannya? Patut kita nantikan ya guys Arema FC pun dikabarkan ingin meminjam pemain muda PSM Makassar Yaitu Pikdor Detan untuk diboyong pada bursa transfer putaran kedua nanti Apakah PSM Makassar akan melepas pemain berusia 20 tahun ini ke Arema FC? Patut kita nantikan ya guys Arema FC pun dikabarkan tengah mengincar punggawa timnas Indonesia Yaitu Nadeo Argawinata Mampukah Arema FC memboyong pemain Borneo FC ini pada bursa transfer putaran kedua nanti Patut kita nantikan ya guys Arema FC pun dikabarkan tengah mengincar striker lokal Yaitu Ramadan Sananta Yang sekarang memperkuat Persisolo Apakah Persisolo akan melepas pemain berusia 21 tahun ini ke Arema FC? Patut kita nantikan ya guys Tim Biru Timur ini pun dikabarkan tengah mengincar pemain muda Borneo FC Yaitu Komang Teguh Untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Terima kasih